Kekerasan merupakan perilaku yang sangat buruk, baik kekerasan fisik maupun verbal. Nah, apalagi jika dilakukan dengan tameng mendidik anak-anak, tentu saja hal itu tidak pernah bisa dibenarkan. Karena dapat merusak mental sang anak. Seperti contoh buruk satu ini, gara-gara ditampar di hadapan teman-teman sekelasnya, bocah SMP nekat menjatuhkan diri dari lantai 5. Main tangan tidaklah dibenarkan dalam hal apapun, tak terkecuali dalam parenting atau mendidik anak. Kekerasan fisik yang disertai dengan kekerasan verbal dapat menghancurkan mental seorang anak. Mendidik anak memang bukan perkara mudah sebagai orang tua. Sesekali bersikap keras memang perlu, namun bukan berarti sampai menghancurkan sang anak. Salah-salah anak bisa tumbuh menjadi pribadi dengan perangai buruk atau bahkan melakukan tindakan nekat. Seperti kasus yang terjadi pada siswa SMP di Wuhan, China ini, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun nekat melompat dari lantai 5 gedung sekolahnya. Insiden tragis ini terjadi usai sang siswa dimarahi dan ditampar oleh ibunya di hadapan teman-teman sekelasnya. Dilansir dari China Press, siswa itu dipergoki guru saat bermain poker dengan teman sekelasnya. Pihak sekolah pun langsung mengambil tindakan dan memanggil orang tua mereka. Sementara orang tua berbicara dengan guru, mereka diminta berdiri di koridor sebagai hukuman. Dalam rekaman CCTV, saat ibu dari siswa yang tak disebutkan namanya itu, ia terlihat sangat marah. Ibunya langsung memarahinya di koridor, bahkan menamparnya. Sang putra terlihat tetap tenang menghadapi amarah ibunya. Usai memarahi putranya, ibu siswa tersebut langsung diantar pergi oleh seorang guru. Sementara putranya terlihat berdiam diri di tempat dengan tenang. Dalam sekejap, insiden naas itu pun terjadi. Setelah selama tiga menit berdiri diam dan tenang, siswa tersebut langsung melompat begitu saja. Dia segera dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal pada jam sembilan malam. Memarahi dan bahkan mempermalukan anak di depan publik tak dapat dipungkiri, memang masih kerap dilakukan orang tua dengan harapan anak malu dan tak mengulangi perbuatannya. Namun di sisi lain, hal tersebut dapat mengakibatkan trauma emosional dan psikologis tersendiri bagi anak-anak mereka. Terima kasih.